Yang pemirsa cinta rasa khas Nusantara dan berbagai budu kulinar identik Jabi, inilah yang dihadirkan oleh restoran ayam goreng Bumici, yang hari ini dengan resmi membuka gerangnya yang berada di Jalan Haji Adalbalik Handil Jaya, Kejabatan Celutung, Kota Jabi. Sajian kulinar khas Jabi juga Nusantara, kini dapat dinikmati kapan saja. Sajian ini dapat ditemukan di restoran ayam goreng Bumici dan pusat oleh-oleh Jabi. Di mana Wiji Ermiati, selaku pemilik restoran, ingin memberikan warna yang berbeda pada bisnis kuliner di tengah persaikan restoran yang menjanjikan menu-menu restoran. Ide membuka resto juga didasari oleh keinginan untuk membuka peluang kerja serta mengurangi angka pegangguran di Jabi, terkhusus juga para pekerja yang terkena dampak COVID beberapa waktu lalu. Resto dan pusat oleh-oleh Jabi ini menyediakan menu yang tentunya akan membuka selera. Menu yang dapat dipesan diantaranya adalah ayam goreng kremes, ayam bakar madu, nila ayam manis, tongseng, gurami goreng, kue tiaw, hingga gado-gado pun ada. Jadi food list, ini bumbunya mantep banget. Gurih, enak pokoknya. Bumbunya sedap banget, cocok buat kalian yang pecinta seafood, kue tiaw gitu ya. Silahkan cobain kesini, pakai kerupuk biar enak. Selain menu makanan yang lezat, resto ini pun memiliki tempat yang nyaman, dengan konsep yang unik dengan ikon tuku ayam di halamannya. Resto ayam goreng Buwiji juga dilengkapi dengan lokasi makan di luar wagan. Tempat ini tentunya cocok untuk semua kalagan. Masalah harga tidak usah khawatir. Penuh makanan yang ada di sini dibanderol mulai dari Rp25.000 saja, sedangkan minuman mulai dari Rp15.000 saja. Selain menyajikan makanan khas Jambi dan Nusantara, resto ayam goreng Buwiji juga menjadi pusat oleh-oleh. Di sini terpajang berbagai macam jenis oleh-oleh khas Jambi, seperti copilan, kue tradisional, kue kering, roti, hingga kain dan baju patik Jambi. Lina Liska, Jek TV melaporkan.